Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan mirsaku yang mengakai tema yang sangat menarik sekali, mempersiapkan mental untuk menghadapi kritik. Nah ini sangat related dengan pertanyaan Mbak Zaki ya, bagaimanakah ketika kita mendengarkan kritik yang pedas? Karena harus mempersiapkan mental ini Bibana, bagaimana? Silahkan. Ini alhamdulillah pertanyaan bagus sekali, karena kadang-kadang terlontar atau tertimpa kepada kita, yaitu kritikan yang pedas. Tapi orang yang bijak, bagaimana cara menerimanya, menghadapinya ini? Subhanallah, itu kita kisah pernah, ada satu kisah kejadian waktu zaman khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Bijak, jadi bagaimana kalau menghadapi kritikan yang pedas, itu kita harus kalau bisa nomor satu itu tunjukkan fakta, supaya membungkam orang yang mengkritik pedas itu. Bagaimana dulu kejadian, ada Sayyidina Umar pernah satu khutbah dalam mimbar. Waktu itu ada pembagian, pembagian ada hasil negara, dibagi kepada seluruh rakyat. Semuanya dapat, termasuk Amirul Muminin, Umar ibn Khattab dapat, yaitu adalah baju ketika peperangan menang, ketika hasil itu negara ada, dibagi. Bukan BLT ya, ini untuk semuanya, ini untuk semuanya, termasuk Amirul Muminin dapat. Satu orang melihat, Sayyidina Umar itu orangnya tinggi, tiba-tiba pakai pakaiannya sama, dapat bagiannya tapi kok bisa nutupin, sedangkan semuanya dapat itu cingkrang, tahu cingkrang? Tidak komplit, heran, sedangkan Sayyidina Umar itu tinggi, kok bisa komplit? Nah, enggak adil ini, datang satu orang, keras orang badu, orang ini ngomong, Ya Amirul Muminin, kenapa kamu dapat panjang nih? Langsung pedas di depan orang, kamu dapat panjang, kami dapatnya cingkrang, kami ini tidak setinggi engkau, tapi engkau bisa lebih tinggi dan tidak cingkrang. Dapat panjang, berarti di sini menuduh apa? Tidak adil, sedangkan engkau Al-Farouq, orang yang adil. Masya Allah, ini pemimpin-pemimpin negara ini, di bilang begitu di depan umum. Akhirnya apa Sayyidina Umar? Tenang, padahal Sayyidina Umar itu keras. Dipanggil anaknya Abdullah Ibn Umar. Ya Abdullah Ta'al, sini Abdullah, itu pijak nih. Dibilang, terangkan ya Abdullah. Kenapa? Tadi Abdullah itu anaknya tahu, dibilang. Itu sebetulnya tadi dibagi semuanya dapatnya sama, cingkrang. Apalagi ayah saya itu lebih tinggi, jadi lebih cingkrang sebetulnya. Saya dapat bagian juga, cuma saya melihat ayah saya kesian, bagian saya untuk ayah saya. Allah. Maka ayah saya dapat panjang, saya tidak dapat. Nah, kritikan tadi membungkam orang yang kritik pedas tadi. Oh gitu, sorry, 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 minta maaf. Coba bayangkan. Jadi kalau orang dikritik, pedas, hadapi dengan tenang. Kalau memang dia tidak salah, jawab dengan bukti. Bukti, tunjukkan bukti. Kalau sudah menunjukkan bukti, insya Allah orang itu akan bungkam seribu bahasa. Dan ini akan menunjukkan kehebatannya orang yang dikritik tadi. Berarti hebatnya luar biasa. Ini masalah kritik ini luar biasa. Kita masalah, maaf-maaf sedikit ketika waktu kita kemarin, apa namanya, COVID-COVID. Peraturan-peraturan banyak apa tidak, kira-kira-kira. Oh, diantaranya peraturan yang dikritik oleh sejagat raya. Seorang suami, enggak boleh istrinya atau orang siapapun termasuk istrinya duduk di sampingnya. Ingat apa tidak, kira-kira. Dalam satu mobil. Sedangkan di rumah. Coba bayangkan. Ini aturan. Dikritik. Wah marah, aturan. Jangan gitu dong. Kasihkan bukti. Kenapa tidak boleh? Begitu juga dulu ada selentingan. Enggak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Akhirnya direvisi. Alhamdulillah. Ini kritikan-kritikan banyak terjadi. Ini bukan kita ngomong kosong. Ini perdebatan luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan. Jadi kalau kita dikritik dengan pedas, kita hanya harus dengan adem. Adepin. Cari cara yang keluarnya. Buktikan bahwa itu adalah tidak benar. Bukan mengatakan, kamu melawan. Kamu ini itu. Cari kesalahan. Tambah lagi banyak kritikan yang lainnya. Jadi harus kita menghadapinya dengan tenang. Buktikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, terima kasih Abi Bana. Kiasa dan mungkin bisa kita kembangkan. Adakah memang riwayat-riwayatat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cara menyampaikan kritik. Kalau kita baca beberapa hal. Seperti ketika Aisyah membuatkan satu minuman yang terlalu asin atau manis. Begitu Rasulullah dengan lemah lembut. Kemudian juga dikisahkan bahwa Rasulullah tidak pernah memarahi pembantunya. Lantas bagaimanakah Rasulullah memberikan kritik atau nasihat kepada umatnya. Atau orang-orang yang terdekat yang bisa kita teladani. Iya. Jadi sahabat Anas bin Malik itu dari kecil ikut Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Rasulullah tidak pernah menyalahkan aku dan memarahi aku. Kalau aku salah Rasulullah ngasih contoh. Ini keren banget nih. Kita kan kalau ada orang salah. Wah salah lu sampai begini. Enggak. Rasulullah enggak. Enggak dia omelin. Enggak beliau marahin. Beliau kasih contoh. Ini begitu harusnya. Kadang-kadang kan kita saling menghujat nih. Saling memarahi. Merasa benar sendiri. Dulu Mas Agung. Ada peristiwa Bani Khuraizho yang patut kita jadikan contoh. Bagaimana pasukan muslimin suruh berangkat ke Bani Khuraizho. Kata Rasulullah. La yusolliyanna ahadal asra illa fi Bani Khuraizho. Jangan sekali-kali sampian sholat asar kecuali nanti di Bani Khuraizho. Tapi begitu mereka berangkat ternyata. Udah mau maghrib nih. Asar udah mau habis. Satu kelompok menyatakan kita sholat disini. Kata yang satu lagi. Enggak bisa. Kita harus taat pada Rasul. Mayyutir Rasulullah fakut atah Allah. Siapa yang taat sama Rasul maka sama taat dengan Allah. Nusollih atayatiaha. Kita sholat sampai di Bani Khuraizho. Enggak bukan begitu maksud Rasul. Maksud Rasul itu supaya kita cepat-cepat sampai ke Bani Khuraizho. Jangan ngopi dulu. Jangan masak dulu. Jangan sholat dulu. Entar aja sholatnya di Bani Khuraizho. Tapi kalau asar udah mau habis ya kita sholat. Mas gitu kan. Berantem. Akhirnya terpecah dua. Ada yang sholat disitu. Ada yang sholat di Bani Khuraizho. Sudah malam. Akhirnya dirapel sholatnya. Peristiwa ini diadukan kepada Rasul. Apa kata Rasul. Rasulullah dalam keterangan. Falam yu'anib wahidan minhum. Gak ada yang dicelak oleh Rasul. Gak ada yang dicacimaki oleh Rasul. Kata Rasul. Kata Rasul. Gak masalah. Masya Allah. Sekarang kita banyak prakteknya nih di lapangan nih. Sholat. Sholat taraweh. Plus witir. Ada yang sebelas. Ada yang dua. Tiga. Jadi berantem kan. Bilang sesat lah. Bid'ah lah. Sholat taraweh. Sebelas rokat boleh gak? Dua rokat boleh gak? Yang gak boleh apa? Nah ini salah lagi. Boleh gak sholat. Orang sholat taraweh. Iya kan? Ini sering nyalain orang tuh. Orang sholat taraweh gak apa-apa. Gak sholat juga. Baik. Kira-kira begitu mas Agung. Terima kasih Kiai Isadan Habibana. Luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita. Untuk mengoreksi diri kita. Yang selama ini barangkali belum siap untuk dikritik. Untuk itu kita harus belajar ternyata mengkritik juga membutuhkan ilmu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam segmentasi doa bersama Habibana. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia ku. Demikian pemirsa yang diremati Allah. Damai Indonesia ku untuk kesempatan kali ini. Dan tentu saja jangan lewatkan. Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesia ku yang setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini. Sarung Wadimur tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi majlis ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rahmatika, ya Rahmanirrahimin. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, ya Allah. Lembutkanlah hati keluarga kami, ya Allah. Lembutkanlah hati merasyarakat kami, ya Allah. Lembutkanlah hati para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Agar kami semuanya bisa mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi semuanya, ya Allah. Agar kami bisa hidup damai, aman, saling harga menghargai, saling cinta mencintai, ya Allah. Kalau ada yang menegur dan ditegur, maka ditegur dengan baik. Dan yang ditegur, mudah-mudahan bisa menerima dengan baik, ya Allah. Agar negara ini bisa keluar dari masalahnya dan kembali bersatu dalam keadaan yang dilindungi olehmu, ya Allah. Berrahmatika, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana, aghfir lana, wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wajina azab an-nar. Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wakina azab an-nar. Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wakina azab an-nar.